Pemirsa sebuah video yang merekam seorang pria memukul petugas saat lantas Polres Manokwari, Papua Barat, ramai di media sosial. Peristiwa terjadi saat berlangsung operasi zebra. Belakangan diketahui pria itu merupakan anggota TNI. Dua pria terlibat adu jotos di jalan Yosudarso, Manokwari, Papua Barat. Kejadiannya selasa jam 7 pagi. Polisi yang dipukul merupakan petugas saat lantas Polres Manokwari. Sedangkan pria berkemeja hitam bercorak dan pakai topi merah ini adalah pemotor yang kendaraannya diberhentikan oleh Pak Polantas. Bukan tanpa alasan, si pria melanggar aturan berlalu lintas, gak pake helm, pun tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan, motornya juga. Tak ada plat nomor kendaraan. Kebetulan, pagi itu sedang berlangsung operasi zebra. Pria pelanggar itu tak terima motornya di stop petugas. Dia lalu turun dari motor dan minta ke petugas agar motor yang dipinjam dari rekannya tidak ditahan. Tapi polisi tetap menyita motor tersebut. Tak kuasa menahan amarah, si pria naik pitam. Bogementah dilayangkan ke arah muka Pak Polisi. Untungnya, pukulan bisa ditangkis. Belakangan diketahui, pria yang mukul-mukul tadi merupakan anggota TNI bernama Serdaya Air. Serdaya Air bahkan sempat mengancam Pak Polantas, bakal mendatangkan rekannya sesama anggota TNI. Selang beberapa saat, Serdaya Air berubah pikiran. Dia malah minta-minta maaf ke petugas. Diduga, saat kejadian Serdaya Air dalam pengaruh minuman keras. Serdaya Air juga disebut telah meninggalkan tugas tanpa keterangan sejak 1 September 2022. Meski korban melaporkan insiden ini ke Kodim 1801 Manokwari dan sempat menjubloskan Serdaya Air kesel tahanan, namun kini kasus telah selesai dan keduanya memilih berdamai. Demikian laporan takdir dari Manokwari, Papua Barat. Terima kasih telah menonton!